Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Aku membiayai kuliah pacarku Tetapi dia menikah dengan pria kaya Di pesta pernikahan aku memberikan 3 hadiah besar dan mereka tidak jadi menikah Dikutip dari erabaru.net Namaku Ahai, usiaku 24 tahun Aku adalah seorang pegawai biasa di sebuah perusahaan kecil Sudah hampir 5 tahun sejak aku datang ke kota dari pedesaan Aku punya pacar di sekolah menengah Dia cinta pertamaku Saat ujian masuk perguruan tinggi, aku gagal dan pacarku diterima di universitas Kondisi kedua keluarga kami tidak terlalu baik Orang tuaku adalah petani biasa Orang tua pacarku memiliki kesehatan yang buruk sepanjang tahun Jadi ketika keluarganya mengetahui bahwa dia diterima di perguruan tinggi kedua Mereka tidak menginginkan putrinya untuk pergi kuliah Selama waktu itu dia menangis setiap hari Dan dia mengatakan bahwa itu adalah mimpi seumur hidupnya untuk pergi ke universitas Kemudian aku membuat keputusan Aku ingin membiayai biaya kuliahnya Aku menghiburnya agar dia tidak perlu khawatir Aku akan bekerja di kota untuk mendukungnya Pacar saya memeluk saya dengan penuh semangat Dan dia berjanji akan menikah denganku di masa depan Dengan cara ini aku pergi bekerja di kota dan pacarku pergi kuliah Awalnya kami memiliki hubungan yang sangat baik Aku juga pergi ke kampusnya untuk mengunjunginya sesekali Dan membelikannya makanan lezat dan pakaian Dari tahun pertama selama dia tidak punya uang Dia akan langsung meminta padaku Sejak pacarku memulai tahun pertamanya kuliah Aku tidak bisa memenuhi kebutuhanku setiap bulan Kadang-kadang aku hanya membeli dua roti kukus sehari ketika saya tidak punya uang Saya bersikeras untuk tetap menghasilkan uang Dan aku tidak ingin dia mengkhawatirkan tentang biaya kuliahnya Aku berpikir dia akan menjadi istriku di masa depan Dan aku bersedia melakukan apapun untuknya Akhirnya setelah pacarku lulus kuliah Dia bekerja di perusahaan milik negara Dengan gaji yang baik Tetapi ketika aku pergi untuk menemuinya Dia minta putus denganku Dia mengatakan bahwa kami berdua tidak cocok Dia jatuh cinta dengan seorang duda Dan pria itu adalah pejabat menengah di perusahaan milik negara itu Saat itu ketika aku mendengarnya Aku seperti disambar petir dan menangis Setelah dia selesai berbicara Dia pergi tanpa melihat ke belakang Meninggalkan aku sendirian di tempat yang sama Aku patah hati Dalam waktu sebulan aku mendengar bahwa dia akan menikah Waktu dan tempat pernikahan telah ditentukan Aku memutuskan untuk membuat perhitungan dengannya Aku akan pergi ke pernikahannya Dan menyiapkan tiga hadiah besar untuknya Pada hari pernikahan Saya berpakaian rapi untuk menghadiri pernikahan itu Dan pada saat mereka berdua hendak bertukar cincin Aku bergegas Mengambil mikrofon pembawa acara Dan berkata dengan keras Saudara-saudara yang terkasih Hari ini saya akan mengatakan Bahwa pengantin wanita adalah cinta pertama saya Saya akan memberinya tiga hadiah besar hari ini Hadiah pertama adalah semua biaya hidup dan biaya kuliah Saya telah membiayainya selama empat tahun kuliah Saya mencetak tagihan hari ini Dan jumlahnya mencapai lebih dari empat puluh ribu yuan Hadiah kedua adalah ketika dia di tahun terakhirnya Ayahnya sakit dan membutuhkan operasi Saya memberinya 30 ribu yuan Dan ibunya berjanji itu dianggap sebagai hadiah pertunangan Dan hadiah ketiga adalah daftar periksa USGB dari rumah sakit Sebelum aku selesai berbicara Semua tamu saling bergunjing Saya melihat wajah pengantin pria tampak merah Karena pengantin pria itu orang yang sangat terkenal Untuk menyelamatkan mukanya dia dengan tegas membatalkan pernikahan Mantan pacarku menangis memilukan Tetapi aku sudah tidak memiliki simpati sedikit pun Aku melemparkan tiga hadiah dan pergi tanpa melihat ke belakang Jangan salahkan yang telah bertindak nekat seperti ini Beberapa orang berpikir bahwa saya sudah keterlaluan Tapi aku cukup puas dengan apa yang telah aku lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat